Intro Selamat pagi, semangat pagi, selamat datang di kelas biologi Ini adalah beberapa jenis jamur yang mungkin kalian pernah melihatnya, bahkan mungkin pernah memakannya Nah, namun pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara jamur bereproduksi Intro Pada sistem klasifikasi jamur Beberapa jamur makroskopis dimasukkan pada divisi Basidiomycota Walaupun ada beberapa yang tidak masuk ke divisi ini karena reproduksi seksualnya tidak menghasilkan Basidiospora Sebelum membahas bagaimana proses atau tahap-tahap reproduksi dari jamur ini Sebaiknya disimak dulu istilah-istilah yang akan kita pakai dalam penjelasannya nanti Intro Kita mulai dengan tahap di mana ada Hiva Plus dan Hiva Min Kedua Hiva ini akan mengalami penonjolan sehingga lama-kelamaan akan terjadi penyatuan atau penempelan Lalu terjadilah Plasmogami atau penyatuan sitoplasma atau cairan sel Maka Hiva ini akan menjadi miselium atau Hiva yang bersifat dikaryotik Miselium akan terus tumbuh dan semakin banyak dan lama-kelamaan akan membentuk tubuh buah atau yang disebut dengan Basidiokab Nah dalam kehidupan sehari-hari Basidiokab inilah yang sering kita lihat sebagai jamur makroskopis dan bisa kita konsumsi asalkan tidak beracun ya Bentuk Basidiokab tidak selalu payung seperti ini ya bisa jadi bentuknya seperti telinga, seperti bola atau yang tidak beraturan Pada bagian tudung jamur terdapat bilah Nah pada bilah inilah terdapat Basidiokab yang mengandung nukleus-nukleus hasil Plasmogami tadi Ingat ya nukleusnya tadi sudah bersifat dikaryotik atau terdapat 2 nukleus pada 1 sel Nah 2 inti sel tadi akan mengalami penyatuan atau yang disebut dengan peristiwa karyogami Jadi karyogami adalah peristiwa penyatuan inti sel Sehingga menghasilkan zigot yang mempunyai nukleus 2N atau bersifat diploid Pada tahap selanjutnya inti sel diploid ini mengalami pembelahan secara meosi sehingga menghasilkan 4 inti sel yang bersifat haploid Basidium akan membentuk 4 tonjolan seperti jari Dimana 4 inti sel hasil pembelahan tadi akan menuju ke masing-masing tonjolan Nah keempat inti sel tadi akan berkembang menjadi Basidiospora Jika Basidium sudah tua dan pecah maka Basidiospora akan menyebar Basidiospora akan mengalami germinasi atau perkecembahan jika jatuh di tempat yang tepat Tergantung keadaan lingkungannya Pada keadaan yang menguntungkan misalkan musim penghujan atau keadaan yang lembab Maka Basidiospora ini akan tumbuh dan menghasilkan hiva lalu tubuh menjadi miselium Dan siklus hidup kembali terulang Demikianlah penjelasan tentang tahap-tahap siklus hidup pada divisi Basidiumi Kota Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!